Terima kasih. Ya, baik. Hari ini kita pertemuan ke-14, kita membahas ke-15, tentang Global Marketing and Digital Revolution yang akan dibawakan oleh Labda Turut, Kamu Kas, dan Andri Renardine. Ya, saya keselamatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Oke. Hari ini saya dan Labda akan memaparkan dan presentasikan terkait dengan materi chapter 15, yaitu Global Marketing and Digital Revolution. Sebelum masuk lebih jauh, terdapat 6 learning objectives yang akan dibahas pada presentasi hari ini, yaitu pertama, membuat daftar inovasi dan tren utama yang berkontribusi pada revolusi digital. Yang kedua, mendefinisikan konvergensi dan memberikan sebuah contoh dari konvergensi itu sendiri. Yang ketiga, mendefinisikan jaringan nilai dan menjelaskan perbedaan antara teknologi pendukung dan teknologi pengganggu. Yang keempat, mengidentifikasi tren saat ini dalam e-commerce global dan menjelaskan bagaimana perusahaan global memperluas kehaditan mereka di web. Yang kelima, menjelaskan isu-isu kunci yang dihadapi perusahaan global saat merancang dan mengimplementasikan situs web. Dan yang terakhir, mengidentifikasi produk dan layanan baru yang paling penting adalah diperkenalkan dalam dekade terakhir. Marketing objektif yang pertama, yaitu ada revolusi digital. Nah, di sejarah singkatnya ini, revolusi digital adalah perubahan paradigma yang dihasilkan dari kemajuan teknologi yang memungkinkan digitalisasi atau pengertiannya, yaitu konversi ke kode binar dari sumber analog informasi suara dan gambar. Revolusi digital ini telah menciptakan pasar elektronik global. Revolusi telah memperoleh momentum selama 75 tahun lebih. Selama waktu itu, terobosan teknologi revolusi digital dapat ditelur seli kembali di pertengahan abad ke-20. Nah, slide selanjutnya ini adalah... Sebentar, bisa dinyalakan webcam-nya. Webcam-nya bisa dinyalakan. Udah saya nyalain ya, Pak? Sudah dinyalain, Pak. Udah? Oke, oke. Lanjut-lanjut. Ya, udah lanjut aja lanjut ya. Oh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut aja. Selanjutnya ada infografis beberapa peristiwa penting di dalam sejarah itu sendiri terkait dengan revolusi digital. Nah, yang pertama itu dari 1937 sampai 1942. Nah, selama lima tahun ini, selama lima tahun itu, John Vincent Atanasoff dan Clifford Berry mengembangkan komputer digital elektromekanis pertama di dunia. Tepatnya itu di Iowa State University. Nah, komputer yang dikembangkan ini disebut namanya komputer Atanasoff Dairy atau disingkat ABC. Nah, kali ini itu menggabungkan beberapa inovasi besar dalam komputasi, termasuk penggunaan aritematika binar, memori regeneratif, pemprosesan paralel, dan pemisahan memori dan fungsi komputasi. Nah, lalu selanjutnya, rentas 48, seorang peneliti yaitu Bell Labs bernama Kolaul Shannon menulis laporan teknis berjudul teori komunikasi matematika yang mengusukkan bahwa semua media informasi dapat dikodekan dalam digital binar atau bit yang teori ini menjadi dasar dalam pengkodingan digitalisasi hari ini. Lalu, tahun 1981 sampai 1983, IBM membawa PC pertamanya ke pasar yang artinya komputer sudah bisa dikomersialisasi pada tahun itu oleh IBM. Nah, terus di tahun sebelumnya, 1979, disemukan oleh Apple, yaitu physical, itu adalah program spreadsheet, jadi kegunaan program ini itu kalau sebelumnya komputer itu hanya untuk personal seperti hobi atau hal yang menurut sosial pada hal itu sudah penting, nah karena software physical ini yang ditemukan oleh Apple menjadikan komputer itu bisa digunakan untuk komersialisasi atau untuk bekerja, seperti menghitung, seperti untuk berhitung, menyimpan data, dan lain sebagainya. Lalu, pada 1984, Apple memperkenalkan Macintosh, yaitu yang refusionalis dengan antarmuka grafis yang mudah digunakan dan mouse point and click. Nah, pada 1984 ini itu sudah dimulai perkembangan desain grafis di teknologi itu sendiri. Nah, yang penting di 1993, Intel meluncurkan prosesor Pentium yang prosesor itu juga berkembang sampai hari ini kebanyak generasi. Dan pada tahun 2000 sampai 2014, para perusahaan-perusahaan yang ingin merevolusi digital ini itu fokus pada mesin pencari seperti Google, Yahoo, Bing, dan lain-lainnya. Nah, lalu di learning objektif kedua, yaitu membahas terkait dengan konvergensi. Nah, konvergensi ini artinya bahwa dengan layanan yang sama dapat ditawarkan melalui platform jaringan yang berbeda atau layanan yang berbeda dapat ditawarkan dalam satu jaringan. Nah, jadi hubungannya dengan revolusi digital, banyak industri-industri di digital ini yang sebelumnya itu terpisah, tetapi karena kemajuan teknologinya dapat menjadi satu industri yang sama. Nah, seperti contohnya itu Motorola yang sukses memasarkan ponsel yang dilengkapi kamera. Nah, walaupun Motorola bukan perusahaan yang pertama mengadakan fitur kamera di HP-nya, tetapi Motorola dikenal sebagai salah satu perusahaan yang sukses dalam masakannya. Nah, karena sebelumnya terkait dengan komunikasi ponsel dan kamera itu terpisah, tetapi karena adanya perkembangan teknologi ini, ponsel dan kamera itu menjadi satu industri yang sama. Dan itu berkembang juga sampai saat ini, seperti di HP smartphone kita, selain kamera dan juga untuk ponsel, di situ juga ada kalkulator, ada game, dan lain-lain. Nah, jadi masuk dari konvergensi ini sendiri, semakin maju sebuah teknologi, semakin kompleks juga kegunaan dari satu barang itu sendiri. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Jadi, karena kemajuan teknologi di handphone ini yang orang bisa untuk memfoto, yang sebelumnya itu harus di kamera kodak, industri kodak yang pada saat itu sedang diajainya, hari ini menjadi mati. Lalu selanjutnya, di learning objektif ketiga itu nilai dari jaringan dan teknologi yang merusak. Nah, di setiap industri, perusahaan tertanam dalam jaringan nilai. Nah, setiap jaringan nilai ini memiliki struktur biaya yang terkait dengan menentukan margin yang diputukan untuk mencapai profitabilitas. Nah, jaringan nilai ini sendiri itu artinya adalah sistem kemitraan dan aliansi yang diciptakan suatu perusahaan untuk memperoleh, menambah, dan menyerahkan penawarannya. Nah, jadi maksudnya itu perusahaan itu punya batas-batas jaringan yang ditentukan. Nah, sebagiannya itu ditentukan oleh urutan seperti keunikan, terus atribut kinerja produk, jaringan nilai paralel. Nah, masing-masing ini dibangun dari definisi yang berbeda untuk harganya suatu produk atau tidak. Nah, mungkin dalam industri tertentu, hal ini direfinisikan secara luas, yaitu setiap produk memiliki metrik nilainya tersendiri. Nah, seperti contoh, ada komputer laptop yang memiliki nilai jaringan yaitu berukuran kecil dan bobot serta konsumsi daya yang rendah dan serta desain yang kokoh. Tetapi di sisi lain, orang atau pasar yang menyukai komputer portable pasti tidak melihat nilai yang ada di laptop yang kecil tersebut karena pasar yang menginginkan komputer portable itu menghargai produk yang memiliki megabit yang tinggi, yang otomatis, dan mainframe yang besar yang otomatis tidak sesuai dengan nilai jaringan yang dihasilkan oleh laptop kecil. Lalu selanjutnya itu ada lima prinsip inovasi yang mengganggu yang dijelaskan oleh Chris Tensen. Jadi yang pertama, inovasi yang mengganggu itu adalah perusahaan bergantung pada pelanggan dan investor untuk sumber daya. Nah, jadi inovasi yang terbaik kalau menurut Chris Tensen ini itu adalah inovasi yang digerakkan oleh penggunanya. Nah, namun hal ini juga secara paradoks jika manajer mendengarkan pelanggan yang sudah mapan, peluang untuk inovasi ini mungkin akan terlewatkan. Nah, lalu yang kedua, pasar kecil tidak menyelesaikan kebutuhan pertumbuhan pasar. Nah, organisasi kecil itu dapat dengan mudah menanggapi peluang pertumbuhan di pasar kecil. Fakta ini mungkin mengharuskan organisasi besar membuat unit independen untuk mengejar teknologi yang baru. Jadi, di dalam inovasi ini sendiri, itu perlu menselaraskan dengan pasar yang tersedia. Jika pasarnya itu tidak tersedia, maka kemungkinan untuk dikomersialisasi atau mendapat keuntungan dari inovasi tersebut, kemungkinannya semakin kecil. Maka itu, jika perusahaan-perusahaan ingin berinovasi secara besar-besaran, maka harus dilakukan secara independen. Terus yang ketiga, pasar yang tidak ada tidak dapat dianalisis. Nah, hal ini adalah asumsi eksplisit bahwa tidak seorang pun dapat mengetahui apakah bagaimana atau dalam beberapa suatu produk yang mengganggu dapat dan atau akan digunakan sebelum dapat penggunanya. Jadi, di dalam artian ini, inovasi tidak bisa dilakukan dari sisi pemasaran jika fungsi yang ingin diinovasikan itu belum ada. Karena hal itu menjadi pasar yang abu-abu, perusahaan tidak mengetahui apakah produk yang dihasilkan itu tidak menjadi kebutuhan atau tidak. Terus lalu yang keempat, kemampuan organisasi menentukan kesehatannya. Nah, di sini dijelaskan, misalnya Microsoft pernah menjadi transistor industri-nya hari ini. Namun, hari ini meskipun tetap berkomitmen kuat pada sistem operasi Windows-nya, Microsoft tertinggal dari para pendatang industri yang baru di bidang orientasi, yang berorientasi dengan konsumen dan pertumbuhan tinggi seperti mesin pencarian dan jaring sosial. Jadi, bisa dikatakan, walaupun Windows ini sudah lebih dulu dan bisa dibilang sudah lebih besar, tetapi Windows ini kurang cermat dalam melihat intaknalnya sendiri dan juga melihat doang yang ada, sehingga kalah atau didahuli sekarang oleh perusahaan-perusahaan lain yang masih baru seperti Facebook dan lain-lain. Lalu yang kelima, pasokan teknologi mungkin tidak sama dengan permintaan pasar. Nah, beberapa produk menawarkan tingkat kecanggihan yang lebih besar daripada yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, hal ini juga tidak baik inovasi yang menganggu bagi bisnis itu sendiri, karena teknologi yang terlalu canggih, yang tidak dibutuhkan oleh pasar itu akan menghasilkan kos yang lebih besar. Atau juga terdapat kultural teksi, kultural teksi pada penggunanya, sehingga penggunanya belum siap untuk menggunakan teknologi tersebut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lamda Bud Palungkas. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi global e-commerce. Di sini, global e-commerce, istilah e-commerce mengacu pada pertukaran umum barang dan jasa menggunakan internet atau jaringan online, serupa sebagai saluran pemasaran. Penjualan e-commerce global melampaui 1,3 triliun dolar pada tahun 2014. Selain daripada itu pun, ada setiap 48 jam Yahoo merekam lebih dari 24 terabyte data tentang aktivitas online penggunaannya. Itu setara dengan semua informasi yang terkandung dalam semua buku di perpustakaan Kongres. Antara tahun 2003 dan 2014, jumlah pengguna internet di Cina meningkat dari 68 juta menjadi 640 juta. Lebih dari 460 juta orang Cina berbelanja online menjadikan Cina terbesar di dunia pasar e-commerce. Perusahaan lokal seperti Alibaba terbukti menjadi tangguh. Situs web dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan situs promosi menyediakan komunikasi, pemasaran tentang barang atau jasa perusahaan. Situs konten menyediakan berita dan hiburan dan mendukung upaya PR perusahaan dan situs transaksi adalah retail online yang memungkinkan pelanggan untuk membeli barang dan jasa. Desain dan implementasi web. Untuk sepenuhnya mematkan potensi internet eksekutif, perusahaan harus bersedia untuk bersedia mengintegrasikan media interaktif ke dalam bauran pemasaran mereka. Situs web dapat dikembangkan sendiri atau perusahaan luar dapat dikontrak untuk melakukan pekerjaan. Sebagai contoh, Sebagai contoh, selama beberapa tujuan tahun terakhir, generasi baru biru iklan interaktif telah muncul untuk membantu perusahaan mengglobalisasikan penawar internet mereka. Apakah pengembangan web ditangani sendiri atau oleh agen luar? Beberapa masalah harus ditangani oleh saat menyiapkan e-commerce global. Ini termasuk milih nama, domain, mengatur pembayaran, melokalkan situs, mengatasi masalah privasi, dan menyiapkan sistem distribusi. Langkah pertama yang terpenting adalah biasanya itu mendaftarkan nama domain khusus negara. Dengan demikian, misalnya Amazon.com memiliki keluarga nama domain yang berbeda. Satu untuk setiap negara, tempat ia beroperasi, meskipun sangat mungkin bagi konsumen Eropa menelusuri situs Amazon.com dari Amerika, mereka mungkin lebih memilih tautan langsung ke situs dengan nama domain lokal ataupun yang ada di negaranya. Dari perspektif pemasaran dan konsumen ini masuk akal, situs web pilihan akan menjadi situs yang mengutip harga dalam euro daripada dolar, menawarkan pilihan produk yang disesuaikan dengan selera yang ada di lokal, dan juga dikirim dari titik distribusi lokal. Namun, seperti disebutkan sebelumnya, dolar yang lemah dapat membuat pembeli, dikatakanlah Eropa, untuk mesen pengecar online dari Amerika, lebih murah. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa pengunjung menghabiskan lebih banyak waktu di situs yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Mereka juga cenderung melihat lebih banyak pahalaman dan melakukan lebih banyak pembelian. Banyak orang akan mencari informasi tentang situs di versi lokal mesin, mencari terkenal, misalnya di Perancis. Situs lokal Yahoo adalah http-frtip-yahoo.com Prinsip yang selalu berlaku untuk perusahaan non-AS, yang menargetkan pasar konsumen online Amerika, Waterford, Whitewood, PLC, misalnya, dan perusahaan terkenal lainnya telah memperoleh nama domain AS, dan membuat situs dengan harga yang tercantum dalam dolar. Next, Neri. Produk dan layanan baru. Revolusi digital telah mendorong inovasi di banyak industri yang berbeda. Perusahaan di seluruh dunia sedang mengumumkan generasi produk, baru produk, layanan, dan teknologi. Ini termasuk jaringan broadband, perdagangan seluler, konsumitas nirkabel, dan telepon pintar. Broadband. Broadband ini misalnya sebuah sistem komunikasi. Salah satunya memiliki kapasitas yang cukup untuk membawa beberapa saluran suara, data, ataupun video secara bersamaan. Bandwidth menentukan rentang frekuensi yang dapat melewati saluran transmisi tertentu. Misalnya jaringan telepon tradisional menawarkan bandwidth yang cukup terbatas dibandingkan jaringan telepon digital yang canggih. Akibat panggilan telepon tradisional terdengar low-five, bandwidth diukur dalam bit per detik atau BPS. Satu halaman penuh teks bahasa Inggris ada sekitar 16.000 bit. Biasanya, modem 56 kilobyte yang terhubung ke saluran telepon konvensional dapat bergerak 16.000 bit per detik. Ini sebagai perbandingan, koneksi internet broadband yang menggunakan kabel koaksial dapat bergerak hingga 10 gigabit per detik. Korea Selatan saat ini contohnya membanggakan kecepatan internet rata-rata tercepat di dunia. Namun, peningkatan teknologi yang saat ini sedang berlangsung akan berarti kecepatan yang lebih tinggi. Pemerintah bermaksud memastikan bahwa setiap rumah tangga di Korea memiliki koneksi internet 1 gigabit. Seperti yang dijelaskan oleh Choi Gwanggi, insinyur yang mengawasi proyek, banyak dia bernarasi banyak orang Korea adalah pengguna awal. Dan kami pikir kami perlu bersiap untuk hal-hal seperti TV 3D, TV protokol internet, multimedia definisi tinggi, game, dan konferensi video. TV definisi sangat tinggi, dan komputasi awam 3.6 konsumen tidak akan menjadi satu-satunya penerima manfaat dari peningkatan versi. Perusahaan juga akan mendapatkan koneksi internet gigabit untuk konferensi video global, definisi tinggi, dan aplikasi lainnya. Ketika Korea Selatan dan negara-negara lain terus maju dengan investasi besar-besaran dalam peningkatan infrastruktur broadband, politisi dan pimpinan serikat pekerja di negara tertinggal sangat tertarik pada masalah ini. Sebuah studi baru-baru ini menyatakan bahwa Korea Selatan dan negara-negara lain terus maju dengan investasi besar. Sebuah studi baru ini menyatakan bahwa Korea Selatan dan negara-negara siap untuk besok dalam kecepatan internet. Tingkat kedua negara termasuk dalam kategori di bawah embang batas aplikasi hari ini, Amerika Serikat, Jerman, dan Hong Kong semuanya termasuk dalam kategori ini. Presiden AS pada saat Barack Obama menanggapi situasi ini pada tahun 2011 dengan menjanjikan 18,7 dolar miliar untuk peningkatkan jaringan broadband Amerika. Mengapa para pembuat kebijakan mengikuti perlombaan broadband begitu dekat? Broadband menawarkan beberapa peluang pemasaran untuk perusahaan di berbagai industri. Mungkin kan juga pengguna internet mengakses media streaming seperti streaming audio dan streaming video. Yang kedua itu ada cloud computing. Pada bagian sebelumnya, computing awan dirujuk sebagai salah satu pendorong broadband yang lebih. Kecepatan tinggi, istilah ini mengacu pada komputasi generasi berikutnya yang dilakukan di cloud. Daripada menginstall perangkat lunak seperti iTunes atau Microsoft Office pada hard drive komputer, aplikasi tersebut akan dikirimkan melalui browser web. Komputasi awan berarti bahwa arsip termasuk file musik dan film, foto, dan dokumen disimpan di server jarak jauh yang besar dan pusat data, bukan di komputer pengguna individu. File komputer dapat diakses dari jauh, melalui internet, dari lokasi manapun, dari komputer manapun, sistem operasi Google Chrome yang digambarkan sebagai paradigma komputasi baru. Dirancang memanfaatkan peluang komputasi awan. Membuat trend industri lainnya seperti contohnya Amazon.com, telah menyiapkan Amazon Web Service atau AWS untuk menawarkan sumber daya komputasi awan untuk bisnis. AWS adalah variasi dari trend outsourcing yang telah dibahas. Netflix, Foursquare, dan ribuan perusahaan lain menggunakan layan ini, ini alih-alih menjalankan pusat data mereka sendiri, namun komputasi awam masih dalam masa pertumbuhan. Lain dari pada itu pun ada ponsel cerdas. Ponsel cerdas telah menjadi salah satu kisah proses produk terbesar dari evolusi digital. Di seluruh dunia, 1,3 miliar smartphone dikirimkan pada tahun 2016. Kermintaan yang meluncang telah melingkatkan kekayaan produsen seperti Apple, HTC, Motorola, RIM, dan Samsung. Serta AT&T, DITS, Telkom, US, Cellular, Verizon, dan penyedia lainnya. Fitur dan fungsionalitas baru memberi konsumen alasan untuk mengupdate handset mereka secara teratur. Ponsel konvensional kadang-kadang disebut ponsel fitur, memungkinkan pengiriman pesan pada teks melalui layanan pesan singkat, ataupun yang sering kita sebut SMS. Tandar kabel yang diterima secara global untuk mengirim pesan alfanumerik hingga salah satu nombor karakter. SMS adalah platform teknologi yang menjadi dasar layanan mikroblogging Twitter. Pakar industri mengharapkan pemasar untuk mengintegrasikan SMS dengan komunikasi melalui saluran digital lainnya. Seperti TV digital interaktif, internet, dan email. Selain itu pun ada yang terakhir, ada model advertising dan mobile commerce. Mobile advertising dan mobile commerce atau m-commerce adalah istilah yang menggambarkan penggunaan ponsel sebagai saluran untuk menyampaikan pesan iklan dan melakukan transaksi produk dan layanan. Sebagian besar, pengguna smartphone dan tablet dapat menghasilkan internet melalui Wi-Fi. Selain itu, penyedia layanan ponsel biasanya menawarkan paket data yang memungkinkan koneksi internet melalui jaringan 3G atau 4G. Hal ini memungkinkan Apple, All, Crips Media, Google, MediaLed, Mobex, dan lain-lain itu pun untuk menawarkan layanan iklan selera pada klien misalnya, Pony Lever, Nissan, dan perusahaan lain. Menggunakan layanan Apple untuk menempatkan iklan interaktif dalam aplikasi iPhone ataupun iPhone. Popularitas perangkat selera yang dilengkapi GPS mendorong minat pada iklan berbasis lokasi. Misalnya Alcatel Loken, produsen peralatan telekomunikasi Perancis telah meluncurkan layanan mengerikan pesan teks yang disesuaikan saat pengguna ponsel cerdas berada di dekat lokasi terdentuk. Seperti toko hotel atau restoran, layanan dikelola oleh 1020 places yang berbasis di San Francisco menyediakan alamat dan nomor telepon bisnis juga dapat menyediakan tautan ke kupon jenis promosi penjualan lainnya. Pengguna iklan serta mendaftar untuk menerima iklan. Navtech Media Solutions adalah perusahaan data peta digital milik Nokia. Navtech mendirikan layanan iklan berusaha selokasi menggunakan teknologi perusahaan. Location Point advertising, klien global navtech termasuk Best Western Germany, Dominique Pizza, India, dan McDonald's, Finland. Kampanye terbaru, berbagai klien telah menunjukkan bahwa kampanye seluler dapat memberikan metrik kepada pemasar yang dapat digunakan menghitung laba atau investasi. Next. Disini ada musik seluler. Karena mengharapnya pembagian file musik secara ilegal, perusahaan musik mencari sumber pendapatan baru. Berkat konvergensi teknologi generasi baru, smartphone mendorong perubahan dalam industri musik mobile. Musik seluler adalah musik yang dibeli dan diputar di ponsel cerdas atau perangkat seluler lainnya. Selama lebih dari satu dekad, ada pasar unduhan musik berbayar legal dan full track didominasi oleh iTunes, store, Apple. Musik yang dibeli dari iTunes dapat diputar ulang di komputer dalam perangkat seluler seperti iPod, Apple, iPhone, dan iPad. Pada tahun 2006, iTunes mencapai tonggak sejarah 1 miliar unduhan. Hari ini, Apple adalah penjual musik nomor 1 di dunia dengan total kumulatif 20 miliar unduhan. Dan pelanggan iTunes yang beruntung, sorry, pesaing Apple mencoba dapat banyak keberhasilan. Mengembangkan pemutar musik dan layanan unduh untuk menyanyi kombinasi iPod dan iTunes. Atau iTunes pasar untuk unduhan berbayar telah berkembang pesat karena konsumen memilih layanan streaming. Menurut angka yang dikumpulkan oleh International Federation for Pornographic Industry, pendapatan unduhan global tahunan mencapai puncaknya pada tahun 2012 sekitar 4 miliar dolar. Juga pada tahun 2012, pendapatan streaming mencapai 1 miliar dolar. Namun, pendapatan streaming menunjukkan pertumbuhan yang kuat sementara pertumbuhan unduhan menurun. Sebagai tanggapan, Apple menunjukkan Apple Music pada tahun 2012. Berbagai situs streaming, Spotify misalnya menawarkan tingkat gratis serta tingkat layanan premium berbayar. Perbedaannya adalah bahwa tingkat berbayar bebas iklan sedangkan tingkat gratis mengharuskan pengguna untuk mendengarkan iklan seluler. Di yang bawahnya ada mobile gaming dan game online. Mobile semakin populer. Pendapatan diharapkan mencapai 17,6 miliar dolar pada tahun 2015. Naik dari 3,77 dolar miliar pada tahun 2010. Di seluruh dunia, iPhone, iPod, dan iPad, Apple adalah platform mobile game yang dominan. Dream of War, Fire Egg, dan Quest of Clans adalah dua game mobile yang populer. Permainan populer lainnya termasuk Zingga Poker, Blackjack, dan lain-lain itu pun Sudoku dan permainan seperti Monopoly beberapa permainan tersedia secara gratis untuk dimainkan. Yanglah menjual dengan harga setara dengan beberapa dolar. Bagaimana cara memonetisasi game gratis? Dengan sedikit biaya, game gratis dapat ditingkatkan ke versi premium. Selain itu, banyak game menawarkan kesempatan kepada pengguna untuk melakukan pembelian barang virtual dalam game. Game of War, contohnya, ini menghasilkan pendapatan 1 juta dolar setiap hari untuk perusahaan induk. Messenger memang kata gratis bisa menyesatkan. Karena operator jaringan biasanya mengenakan biaya untuk mengunduh game. 45 dalam beberapa tahun terakhir, game online juga telah berubah menjadi olahraga penonton. Faktanya istilah e-sport telah diciptakan untuk menggambarkan kompetisi video game. Bagaimana para gamer profesional bersaing untuk mendapatkan hadiah uang tunai yang sekitar dapat mencapai 1 juta dolar. Contohnya termasuk final global kejuaraan dunia StarCraft II, 2014, dan kejuaraan dunia League of Legends yang diadakan di Korea Selatan. Di bawahnya lain daripada itu pun ada pembayaran selur pembayaran. Selur pembayaran menggunakan ponsel cerdas menerima dorongan besar saat Apple meluncurkan Apple Pay. Bersama dengan iPhone 6, pada tahun 2014, pengguna menautkan ponsel cerdas mereka ke rekening bank mereka. Sebuah teknologi yang disebut komunikasi jarak dekat atau NFC memungkinkan pengguna untuk menggesek ponsel mereka di dekat terminal pembayaran untuk menyelesaikan pembelian. Di lain daripada pun ada streaming video, penetrasi global layanan, internet broadband telah memicu, semakin kebanyakan global. Layanan video digital seperti YouTube, pemain lain yang beroperasi di ruang tersebut, termasuk Facebook, Instagram, Twitter, dan seperti yang dibahas di sebar. Sebar global startup, Netflix salah satu inovasi terbaru adalah merkat. Aplikasi streaming yang memungkinkan pengguna melakukan streaming video selangsung mendengarkan akun Twitter mereka. Beberapa pengamatan yang terdiri memberikan bahwa merekat dan aplikasi serupa akan berubah besar dalam cara mengonsumsi berita secara langsung. Next. Ini adalah layanan telepon internet. Untuk industri telekomunikasi, layanan telepon internet adalah hal yang besar berikutnya. Teknologi voice over internet protocol memungkinkan suara manusia didigitalkan dan dipecah menjadi paket data yang dapat ditransmisikan melalui internet dan diubah kembali menjadi ucapan lama. Next. Dan di sini ada desain dan implementasi situs web 500. Untuk sepenuhnya memanfaatkan impotensi internet, eksekutif perusahaan harus bersedia mengintegrasikan media interaktif ke dalam kebawaran pemasaran mereka. Situs web dapat mengembangkan sendiri atau perusahaan luar dapat dikontrak untuk merupakan pekerjaan. Selama beberapa tahun terakhir, generasi baru biru iklan interaktif telah muncul untuk membantu perusahaan mengglobalisasikan penawaran internet mereka. Beberapa dari lembaga ini independen, lainnya berafiliasi dengan merek biru iklan lain dan perusahaan itu. Next. Apakah pengembangan web ditangani sendiri atau luar? Beberapa masalah harus ditangani saat untuk menyiapkan e-commerce global. Ini termasuk memilih nama domain, motor pembayaran, melakukan situs, mengatasi masalah privasi, dan menyiapkan sistem distribusi. Langkah pertama yang diambil adalah mendaftarkan nama domain khusus negara. Dengan demikian, Amazon.com memiliki keluarga nama domain. Meskipun sangat memungkinkan bagi konsumen Eropa untuk mengelusuri situs Amazon.com, mereka mungkin lebih memilih tautan lebih situs dengan nama domain lokal. Next. Sekian dari presentasi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ditanya, silakan. Silakan, silakan. Ada yang bertanya dulu. Ditampungkan di bagian awal. Di bagian awal. Silakan ada yang bertanya, silakan. Masih malu ya? Masih malu mau bertanya. Ya, baik. Luar biasa, Andri sama Lam Darur. Saya sambil mendengarkan, memperhatikan, saya bisa membayangkan kerja keras berdua ini. Jadi, berdua ini. Pertama, saya membayangkan membaca chapter-nya, kemudian mencoba untuk tidak melakukan Google Translate. Bisa mengini. Ini hebat sekali ya. Kemudian, ini pakai Canva atau Microsoft PowerPoint? Canva apa? Canva ya? Iya, iya, iya. Rupanya, kalau seperti saya, masih edisi lawas, lebih banyak Microsoft ini ya. Penasaran juga saya dengan Canva. Saya sudah mencoba menggunakan, tetapi saya kebingungan sendiri ya. Mungkin eranya berbeda. Jadi, beberapa kali presentasi saya tanya, rupanya Canva ini sangat populer ininya ya. Saya yang tertinggal. Jadi, bisa dibayangkan, effort yang dilakukan berdua ini ya. Salud. Kemudian, dari sisi penguasaan materi, bagus sekali. Kemudian, juga ditambahkan, misalnya tadi sempat saya lihat ada Gopay, yang mungkin dibuku, teks, pasti dapat dipastikan tidak ada. Nah, beberapa tambahan catatan saja dari saya, ya tidak minumnya, karena yang ini sudah sangat komprehensif. Mungkin itu dulu dari infografis ya. Yang infografis. Infografis, bukan. Ya, oke, baik. Tadi yang bicara tentang coding di mana ya? Di bagian 1948 atau 81, 83? Di bagian 1948. 48 ya. Ya, jadi nanti ini, co-founder Apple itu ya, menyatakan bahwa coding itu nanti seharusnya sudah mulai diberikan ya, bahasa coding itu. Jadi, menjadi bahasa, jadi nanti bahasa itu selain bahasa ibu, bahasa Indonesia, bahasa, satu bahasa asing yang dikasih, misalnya bahasa Inggris, kemudian satu lagi bahasa komputer coding ya. Jadi, memang sehingga dengan menguasai, tentu tidak perlu ahli-ahli banget ya. Mungkin era saya sudah tidak, era Anda ya sudah tidak, tapi nanti bahasa coding itu menjadi sesuatu mata pelajaran yang wajib. Mirip-mirip dengan masalah korupsi. Korupsi itu sekarang itu sudah di S1, sudah mulai diberikan. Jadi, ada namanya mata kuliah manajemen anti korupsi. Gak pernah kita bayangkan ya, ada mata kuliah tersebut. Kemudian, ya itu ya, pada awalnya bisa saja kita tertawa, tapi memang betul juga, banyak rupanya tentang hal korupsi itu terjadi karena ketidaktahuan ya. begitu diperas oleh sepihak lain, sudah takut langsung. Tapi kalau punya pengetahuan yang memadai tentang ininya, dan risiko-risiko yang akan diindikan, ya orang yang melakukan pemerasan tersebut, ya mungkin tidak bisa apa-apa kalau ininya mau ininya. Jadi, coding itu ininya. Kemudian yang ini ya, yang kedua ini, yang mau diindikan trennya ini, bayangin tahun 1948 ya, coding itu ya, yang ini, yang kedua ini, yang info revolusi digital yang 2000-2014, fokus membangun mesin pencari. Yang diceritakan oleh penulis buku ini, Warren Dungun Keegan ini, sebenarnya pengetahuan yang bersifat umum, yang tadi sudah disampaikan dengan jelas, Google, dan sebagainya. Nah, kita kaitkan dengan sisi marketing. Kalau saya sudah pernah menjelaskan, kasih tahu ya. Jadi, sekarang yang disebut dengan digital marketing itu, salah satu adalah yang disebut dengan search engine optimization. Search engine optimization itu ada dua. Satu, berupa memasang iklan di mesin pencari, atau memakai suatu aplikasi, memang masih berbayar. Masih berbayar. Pada intinya adalah, saya kasih contoh, bisa di-stop share, nanti saya kembali ke situ. nanti saya kembali ke selanjutnya. Tidak. Nanti saya kembali ke selanjutnya. yang mau cari kredit mobil Honda. Ini yang ada ini adalah memasang iklan Google Ads. Tetapi ada satu langsung muncul di sini, tidak ada tentang ads-nya. Dia ini, ini sudah hebat, cermati.com ini. Jadi, dia sudah memakai yang disebut dengan search engine optimization. Dia ini pasti menggunakan aplikasi. Jadi, begitu orang cari tentang kredit mobil Honda, itu, jadi, ini kebetulan bagus pas dapat contohnya ini. Jadi, Honda tidak terlalu banyak melakukan promosi. Nah, itu adalah search engine optimization. Jadi, yang ini memasang iklan, yang ini dia memakai aplikasi. Kemudian, ada yang disebut dengan search engine marketing. Nah, prinsipnya hampir sama. Nah, di sini yang tadi sempat disebut dengan kata kunci, memenuhkan kata kunci yang diinikan. Nah, itu, itu, itu. Jadi, dikembalikan ke PowerPoint Andri sama Lampardu. Ya, yang tadi. Ya, oke. Jadi, coding dengan fokus membangun mesin pencari itu secara implementasi itu luar biasa. Jadi, itu menjadi suatu skill yang sendiri. Nah, cuma persoalannya begini. Bukan hanya membuat permainan kata kunci, kalau istilahnya tagar ya, di Facebook, di Instagram, dan segala macam. Nah, itu, 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 itu. Yang, yang, yang. Tapi, tetap membutuhkan pengetahuan. Ya, pengetahuan. Segmentasi, pengetahuan tentang kira-kira apa yang diinginkan oleh customer, dan sebagainya. Termasuk di sini konteksnya pasar global. Jadi, Anda bisa melihat apa yang dirintis pada tahun 1948, kemudian masuk pada tahun 2000-an, sampai saat ini masih berkembang, masih eksis, ya. Jadi, masih luar biasa. PowerPoint berikutnya. Oke, ini tidak. Oke, cukup jelas. Nah, lagi. Nah, ini. Sempat saya agak bingung tadi, teknologi yang merusak. Oh, maksudnya disruptif. Tadi saya cek. Di buku adalah disruptif. Jadi, disruptif itu artinya teknologi itu melakukan sesuatu perubahan yang memaksa orang mau tidak mau harus mengikutinya. Jadi, ini kita banyak cerita di sini. Banyak cerita di sini. Anda sempat mengalami pada tahun 2015, kalau tidak salah, ya. Bagaimana Gojek itu, itu abang drivernya itu dikejar-kejar oleh OJOL. Ojek Pangkalan. Artinya, sampai ininya. Kemudian, tidak lama, Bluebird itu juga dengan ekspres-faksi melakukan demo besar-besaran. Itu menjadi berita nasional. Kalau tidak salah ingat, tahun 2000. Artinya, dia merubah ininya, tantangan ininya. Jadi, sebetulnya, dia tidak mungkin, jadi biasanya, sesuatu kata itu dari serapan itu, kadang-kadang kalau diindikan, tidak dapat kita yang pas. Di satu sisi, seolah-olah merusak, tetapi dia membawa sesuatu ini. Kita bisa menyaksikan sampai saat ini, misalnya, Gojek yang dulu dibenci, yang dulu dikencam habis, dengan segala macam, mulai dari masyarakat kelas bawah, sampai kelas atas, yang akan dikatakan sebagai akan melakukan predator pricing, segala macam, saat ini sudah menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Mereka melakukan suatu ekspansi yang luar biasa, dengan tokoh dunia menjadi suatu holding, yang disebut dengan GoTo. Jadi, di satu sisi. Kita mengalami suatu masa disruptif, yaitu COVID yang sedang kita alami di situ. Nah, ini disruptifnya adalah bahwa bagi tenaga pengajar, bagi guru, bagi dosen yang tidak siap dengan perubahan ini, berkelukesah luar biasa. Tapi bagi yang diindikan, menjadi masalah. Misalnya begini, saya melakukan read belum lama ini, saya lagi read riset, tentang perpaduan antara marketing dengan keuangan. Salah satu adalah, di situ langsung kelihatan, pengaruh dari, disruptif dari pandemi ini. Jadi, misalnya, risetnya adalah di perusahaan TBK. Jadi, saya memakai yang emiten. Emiten adalah perusahaan yang tercatat di bursa efek. Saya fokus kepada perusahaan-perusahaan yang disebut dengan perusahaan yang melakukan, termasuk indeks seri ke hati. Indeks seri ke hati itu adalah perusahaan-perusahaan yang dikategorikan, sudah berorientasi kepada sustainability. Menarik di situ. Menarik. Ada dua. Ada dua fenomena di situ menarik. Salah satu adalah, saya juga baru tahu bahwa PT Jaya Ancol itu adalah TBK. PT Jaya Ancol itu, salah satu saham terbesar itu, itu adalah dari dari pemda DKI. Itu langsung kelihatan dari sisi pendapatan. Tahun 2019, 2018, 2019 masih oke. Begitu masuk tahun 2020, itu langsung berdarah-darah. Kita tahu bahwa industri parah wisata itu salah satu yang paling terpukul. Paling terpukul. kemudian juga Anda melihat berita, bagaimana dilaporkan di dalam media Garuda. Garuda itu mengalami kerugian sekian triliun. Itu juga dampak dari pandemi. Karena frekuensi orang yang melakukan perjalanan, segala macam, terlepas ada masalah fraud di masa lalu, tapi memang dampak ini yang luar biasa. Jadi ada fraud sebelumnya yang bisa ditutupi dengan operasional karena belum ada pandemi. Begitu ada pandemi, kekuatan struktur modalnya langsung kelihatan. Bahwa dia sebetulnya pada dasarnya rapuh. Jadi rapuh. Nah, ini ada yang disebut disruptif. Jadi disruptif saat ini bisa dilihat dari sudut teknologi, bisa dilihat dari sudut penyakit. Yang dulu tidak pernah terfikirkan. Jujur. Dulu nggak pernah. Siapapun tidak akan menyangka bahwa dulu teknologilah yang disruptif. Tapi orang tidak pernah menyangka masalah health, masalah kesehatan menjadi sesuatu yang disruptif. Artinya di satu sisi memang betul para wisata ini dan betul ini. Tetapi ternyata dari perusahaan-perusahaannya ini, ternyata ada yang leading. Yang betul-betul dia mendapatkan elabah. Misalnya telkom. Telkom itu langsung luar biasa. Jadi telkom itu salah satu emiten yang mengalami keuntungan yang luar biasa, yang tidak pernah dialami. Telkom itu sudah masuk di bursa efek New York, kalau tidak salah. Jadi kalau mau beli saham telkom itu ininya. Belum lagi yang consumer goods, yang bergerak misalnya. Itu pengertian disruptif. Jadi dia seperti ambivalensi. Kalau ambivalensi itu teknologi itu mengandung dua sisi. Sisi positif. Terpahit disuruh teknologi ini tidak berarti merusak dalamnya. Bagaimana ya? Memang ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan. Bagaimana retail? Retail ini amruk. Bagaimana yang dulu ada encyklopedia. Kemudian ada muncul Wikipedia. Walaupun sebetulnya yang masih lebih trusted itu adalah encyklopedia. Retail dengan adanya online marketplace, itu kan robo mulai tahun 2018-2019, masih bisa bertahan. Tapi begitu ada COVID, tambah lagi ininya. Oke. Jadi pengertian disruptif itu kira-kira seperti itu. PowerPoint berikutnya. PowerPoint kanva berikutnya. Oke, inovasi ini oke terus. Dia global tapi oke. Nah, oke terus. Nah, ini dia. Nah, tadi ini berkaitan dengan set engine optimization dengan set engine marketing. Di dalam perkembangannya, di PowerPoint belakang, di kanva belakangnya, memang dijelaskan ada bagaimana perusahaan bisa mengembangkan sendiri atau dia bisa menggunakan jasa pihak ketiga. Jasa pihak poin. Nah, ini perkembangannya dari set engine marketing luar biasa. Saya sendiri tidak pernah membayangkan. Jadi, begini. Misalnya tadi yang tidak memasang Google Ads, tetapi begitu kita mencari tentang mobil Honda, dia muncul. Nah, Google tentu pandai. Yang bayar dulu, yang dia utamakan. dari sudut ini. Tapi lumayan ininya kan selalu muncul. Karena orang kan menggunakan tidak hanya di set engine Google, tapi dia bisa menggunakan Mozilla atau dia bisa menggunakan Safari kalau dia pakai iOS. Atau dia pakai Apple. Nah, itu dia akan tetap muncul. Nah, di sini yang mau saya sampaikan, ternyata dia bisa memberikan masukan. Kira-kira, jadikan situs perusahaan ini perkembangan begini, di dalam digital marketing atau ininya. Pertama, situs perusahaan itu bisa digunakan sebagai alat promosi atau publisitas. Jadi mencari informasi tentang perusahaan itu apa saja dan sebagainya. Yang penting rajin dari sisi konten, mengupdate dan sebagainya. Nah, ternyata dari ininya, dari search engine marketing itu, saya belum begitu lihat sekali ininya, memahaminya. dia bisa memberikan masukan kira-kira kekurangan dari situs kita seperti apa. Jadi dia bisa memberikan template yang harus diperbaiki apa. Jadi mereka bisa memberikan analisis. Wah, ternyata situs yang Anda bangun ini seperti apa. Nah, itu by system. By system, by analytical. Dia sampai sedemikian rupa perkembangannya. Nah, di situ sendiri, apakah kita mau lakukan semacam e-commerce, ada suatu proses transaksi, itu bisa berbeda lagi. Sehingga kita mengenal yang namanya landing page. Dari landing page itu, kemudian baru ada sub-sub-domain. Oh, yang ini, yang ini. Landing page itu hanya awalnya. Karena kalau di awal semua informasi dimasukkan, orang pusing, orang pusing dan tidak menarik. Nah, biasanya di landing page itu sesimpel, sederhana, dan mudah diindikan. Jadi, kalau Anda perhatikan, ada situs-situs yang perusahaan yang masih, pokoknya semua informasi ini, nah, dia belum menggunakan atau belum ada orang yang memang ahli di bidang tersebut. Hanya sekedar tahu membuat web dengan menggunakan WordPress atau apapun dan sebagainya. Nah, tadi disinggung dengan masalah hosting. Masalah hosting sempat, jangan lupa di mana ya. Nah, ini di Indonesia ada, pasti nama domennya ini saya lupa ya. Jadi, dia menyediakan hosting. Menjual hosting. Jadi, Anda mau berapa ininya, biasanya per tahun dan sebagainya. Hebatnya, saya tidak pernah membayangkan. Nah, sekarang itu perusahaan dalam sisi persaingan, dari posisi persaingan, nanti Anda perhatikan, situs-situs perusahaan global. Pertama, disitu ada carrier. Jadi, tidak pernah saya membayangkan, mungkin enggak enge atau gimana, bahwa marketing itu merambah kepada SDM. Jadi, SDM itu, Human Resources Management itu, jadikan selama ini kan orang mencari tenaga bertalenta itu kan melalui Job Street, atau ada Job Hunter yang khusus diindikan. Nah, jadi, digital marketing ini merambah juga ke bidang sumber daya manusia. Nah, salah satu adalah contohnya di Carrier Path tadi. Jadi, dia menyediakan Carrier Path di perusahaan kami seperti ini. Di perusahaan-perusahaan global itu, ya, Nestle, Unilever, segala macam, itu pasti menyediakan. Nah, rupanya itu merupakan suatu alat promosi yang luar biasa. Jadi, ininya. Nah, kemudian, hebatnya lagi, ya, hebatnya lagi, disediakan langsung dengan pendidikan online. Nah, pendidikan online ini dibuka bukan hanya untuk para pegawai, tetapi orang luar bisa menginginkan, mengingkitunya. Dan itu gratis. Anda bisa bayangkan. Nah, tadi hosting di Indonesia, salah satu yang terbesar, dia ini, kan? Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Jadi, revolusi digital ini luar biasa ya. Yang jadi marketing. Terima kasih. 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 Mohon maaf. Ini harus sudah ada komersial break rupanya ya. Nanti dipikirkan ininya. Sampai mana itu tadi? Saya lupa saya. Sampai mana ya tadi ya? Sampai itu Pak, SDM Oh ya, SDM itu, betul-betul Jadi di dalam digital marketing atau digital revolution ini Sedemikian rupa aspek SDM dengan ininya tadi Dia menyediakan pelatihan secara online gratis Jadi itu kan memberikan sesuatu Jadi itu termasuk soft selling Artinya membangun citra perusahaan saya berkembang Perusahaan kami berkembang Kami selalu mendapatkan orang-orang yang bertalenta Kami selalu melakukan pengembangan SDM Selalu melakukan investasi Dan sebagai wujudnya pelatihan yang diberikan Bukan hanya untuk ini Tetapi kepada masyarakat secara luas Nah bayangkan Anda tertarik sesuatu ini Anda cari, kemudian Anda ikut pelatihan Secara online gratis Kemudian bermanfaat Apakah Anda tidak akan menginikan membeli produknya Suatu saat Anda terkesan Penanaman ininya Jadi luar biasa Jadi kadang-kadang yang di buku itu Yang di buku kita ini Kadang-kadang sudah tertinggal jauh Sudah tertinggal jauh Nah kayak tadi ada beberapa Saya lupa Wah si Warren ini sama Keegan Orangnya ternyata terlalu pesimis Nah itu bukan problem kalau buat saya Tapi suatu challenge Suatu tantangan Karena disitulah peluang-peluangnya muncul Oke powerpoint berikutnya Kanvas alam berikutnya Oh ya oke Nah memang Kalau ini hanya ledekan aja ya Smartphone ya Di Indonesia adalah Salah satu negara Dengan penetrasi penggunaan internet Yang paling besar Paling besar Pokoknya lima besar lah Termasuk di media sosial Tapi kadang-kadang Orang suka menginginkan bahwa Di Indonesia smartphone itu Belum smartphone Tapi sosial pun Jadi untuk sosial ini yang lebih banyak Tapi dengan ini saya lihat Semakin banyak orang menggunakan Untuk kampen Digital kampen Terutama Untuk usaha UKM Oke berikutnya Nah ini dia Yang cloud computing Tapi yang dijelaskan oleh Lambda Benar tadi Kalau lihat disini Seolah-olah Jujur saya bingung sendiri Cloud computing adalah Metode penyampaian Berbagai layanan Melalui internet Jujur ini Kurang tepat Tetapi yang dijelaskan Benar Jadi penjelasannya Saya mau bercerita tentang Jeff Bezos Jeff Bezos ini Dia salah satu Orang yang merintis Jasa cloud Pemahamannya begini Salah satu komponen hardware Di komputer Itu adalah yang namanya Selain CPU Central processing unit Yang ininya Salah satu komponen Di hardware Adalah yang namanya Storage Penyimpanan Nah storage itu Nanti ada dua Operating system Dengan application Jadi biasanya disitu Nah storage ini kan berkembang Dari hard disk Diskette CD DVD Kemudian flash disk sekarang Dan seterusnya Kemudian lari ke cloud Jadi sebetulnya Basis cloud itu Adalah storage Penyimpanan data Nah tadi sudah dijelaskan Dengan membangun Suatu server perusahaan Tidak perlu Membangun server sendiri Atau Data yang cukup besar Dia meng-cloud Jadi jasanya adalah Jasa penyimpanan Awalnya Nah ini Ini Saya akui Jeff Bezos ini memang Pintar hebat Ini dia Tidak kebayang Jadi Saya kemarin Tiga hari lalu Saya ditanya oleh Teman saya Bagaimana Mengembangkan salah satu Ininya Dia melakukan investasi Untuk Kira-kira Kalau mengembangkan Aplikasi yang bagus Seperti apa Yang kira-kira Yang laku Nah Saya langsung bilang Saya kasih cerita Sekarang adalah Era Cloud Era cloud Basisnya cloud Jadi memang Agak dibalik Ini ya Nah Steve Jobs itu Membangun Awalnya Dia kan sebetulnya Jasa Awalnya kan Jasa Lelang Kemudian Buku Dan sebagainya Nanti bisa Anda cek Di situs Profil beliau Sekarang usianya Nah Anda bisa Bayangkan Bayangan Sederhananya begini Kalau Jadi Kayak orang Membangun rumah Saya pengusaha Real estate Saya pengusaha Real estate Biasanya Kalau Di Indonesia Perlakunya Semacam begini Jadi Saya beli lahan Dimana-mana Saya beli lahan Saya beli lahan Jadi Saya punya bank Lahan Begitu ini Saya bangun Rumah Apartemen Apapun Di situ Saya jual Sebagainya Nah orang beli Basisnya Dia sudah punya Dia sudah punya Dia sudah punya Bank lahan Nah Jeff Bezos ini Luar biasa Dia membangun dulu Cloud itu Pada waktu itu Orang tidak pernah Terpikir Orang tidak terpikir Mengenai Nah Begitu dia punya Cloud yang luar biasa Dia punya lahan Yang dia sudah Dia bisa sewakan Dia bisa goinkan Dan memang sekarang Permainan adalah Di data Di cloud ini Anda bisa bayangkan Sederhananya Dia bercerai Dengan istrinya Tahun lalu Harta dibagi dua Masih jadi orang terkaya Di dunia Gantian sama Si Siapa itu Elon Musk Gantian dia ini Nah Basisnya dia cloud Di dunia Dia mengambangkan Nah sekarang Dia sudah Merambah Dia bukan hanya Sekedar Seininya Seorang Perintis usaha Tetapi dia sudah naik Menjadi seorang Investor Jadi Sudah canggih Dia punya Jadi Cloud Cloud computing Ini luar biasa Dan kita bisa Anda Kita semua Mengalami Bagaimana Facebook Segala macam Termasuk Sudah sangat Mengandalkan Cloud Nah Cina pinter Dia langsung Cepat tanggal Nah di Indonesia Seharusnya Ini adalah Telkom Yang bertanggung Saya sih Karena telkom Punya sumber daya Jadi telkom Harus membangun Membangun Suatu cloud Computing Kalau telkom Tidak Buat suatu Konsorsium Suatu konsorsium Jadi Satu ini Ada suatu Bandar usaha Yang membangun Jujur Kalau untuk Pribadi Atau Ininya Harus orang Yang sangat Kaya Jadi Jadi Cloud computing Ini adalah Satu-satunya Kita tidak Sadar Kita tidak Kita bermain Pada aplikasi Apa yang laku Nah memang Biayanya besar Karena dia menuntut Tempat penyimpanannya Juga di mana Karena dia kan Harus dingin Ya Server itu kan Harus dingin Nah kalau Bayangkan Kalau pasang AC Dan sebagainya Nah itu PR Anda Di mana Google Amazon Dengan Facebook Menyimpan servernya Sehingga mereka Kuat dari Nah itu silahkan Anda Atau ada yang tahu Mereka menyimpan servernya Di mana Di kelas ini Silahkan berbagi Informasi Oke berikutnya Mobile advertising Ya ini berkembang Oke Mobile advertising Mobile commerce Jadi perkembangannya Masih mencari bentuk Kalau menurut saya Digital marketing revolution ini Pertama tadi Sub-engine automation Sub-engine Marketing Kemudian ada Di dalam konten Jadi bermain Di situ Kemudian ada Paper click Kemudian Apa lagi Jadi memang Ini Dia menjadi Suatu Suatu Sebetulnya Mata kuliah ini Sudah harus mata kuliah sendiri Mata kuliah sendiri Dan kemudian Dia kalau dimungkinkan Ada semacam Labnya Jadi mudah bagi para mahasiswa Untuk Untuk Membayangkan Atau bisa Menginginkan Jadi memang ini Perubahan yang luar biasa Sayang kita Lambat Dalam Dalam melakukan perubahan Kurikulum Materi ini Jujur Dia sudah Harus Berdiri sendiri Dan Luar biasa Menariknya Luar biasa Menariknya Luar biasa Berikutnya Lagi Ini juga Menarik Misalnya Ada game Saya juga baru tahu Mobile gaming Tadi Cukup bagus Segala macam Ini Tidak ada orang Yang menyangka Tidak ada orang Yang menyangka Bagaimana game Itu menjadi Suatu industri Yang berdiri sendiri Jadi Sekarang Dia sudah menjadi Industri sendiri Otomatis Dari sudut ini Ada kebutuhan Kan Nah Di dalam Di dalam Di dalam Di dalam Ini Otomatis Ada pendidikannya Jadi Kalau Belajar komputer Itu ada Khusus Untuk jurusan Atau Konsentrasi Untuk game Jadi Dia khusus Menciptakan game Jadi Ini Mobile gaming Tadi Diciptakan Bagaimana Mereka Melakukan Pertandingan Di Korea Jadi Ini Menjadi Tersendiri Nah Hebatnya Dia melakukan Sesuatu Yang Aspek Psikologi Orang Jadi Misalnya Sebentar Saya buka Dulu Ini Namanya Dia Playrix Playrix Itu Salah satu Yang terkenal Itu adalah Wisdom Sama apa Wisdom Satu lagi Wisdom Sama apa Garden Garden Sama home Town Banyak Dia Rupanya Ada Paling tidak Kalau Di Ini Ada Empat Dia Dia Dikembangkan Oleh Orang Rusia Yang Menariknya Oleh Dimitri Dengan Igor Tahun 2004 Yang Menariknya Justru Supaya Dia Masuk Dalam Pasar Global Dia Buka Kantor Pusatnya Bukan Di Rusia Bukan Di Moskow Tetapi Di Dublin Inggris Strateginya Hebat Jadi Dia Pilih Di Sana Jadi Pekerja-pekerjanya Bukan Lagi Orang Rusia Semata-mata Tetapi Dari Berbagai Negara Akhirnya Game Tersebut Game Itu Puzzle Sebetulnya Game Puzzle Biasa-biasa Sebetulnya Cuma Dia Hebatnya Dia Memainkan Psikologi Orang Dan Itu Dia Buat Sedemikian Rupa Sehingga Mau Tidak Mau Orang Harus Membayar Membeli Murah Dia Buat Murah Tapi Kalau Yang Menggunakan Seluruh Dunia Kan Bisa Sangat Itu Bayangkan Puzzle Cuma Menyusun Menyusun Itu Dia Hebat Dia Bikin Liga Pada level Ini Level Ini Sampai Yang paling Tertinggi Dia Buat Level Global Level Negara Level Antara Negara Level Antara Negara Kemudian Ada lagi Nanti Kalau Negara Dia Mencapai Poinnya Dia Masuk Di Global Dasar Psikologinya Adalah Setiap Orang Pada Dasarnya Maunya Nomor Satu Tidak Ada Orang Yang Mau Di Nomor Dua Nomor Tiga Nomor Empat Dasarnya Sederhana Game Dia Buat Jadi Game Itu Luar Biasa Tadi Anda Cerita Mobile Legend Memang Luar Biasa Saya Sudah Pernah Mencoba Cuma Mungkin Saya Sudah Tidak Mampu Lagi Mengikuti Ininya Memang Pernah Saya Berapa Kali Dua Kali Ke Starbuck Sebelum Pandemi Itu Seru Banget Yang Bermain Mobile Legend Sampai Dia Lupa Dengan Ininya Kemudian Ini Disinggung Tentang Gopay Jadi Namanya Financial Technology Jadi Anda Sudah Tahu Bahwa Pada Sebelum Adanya Fintech Ini Bank Buka Cabang Dimana Mana Sekarang Itu Bank Menutup Cabang Dimana Mana Mengurangi Dampak Salah Ini Nah Tadi Salah Satu Di Situs Yang Akan Dikembangkan Yang Tadi Setelah Di Luar Landing Page Adalah Kalau Dia Perusahaan Yang Mampu Dia Masuk Dia Membangun Gateway System Sistem Pembayaran Tapi Kalau Buat Perusahaan Yang Ini Biasanya Nggak Usah Dia Langsung Ini Ada Spot TV Jadi Ini Musik Beneran Yang Berkembang Trend Luar Biasa Ini Streaming Video Ini Yang Sedang Kita Lakukan Saat Ini Jadi Ya Mungkin Pada Saat Ini Awal Awal Aneh Suatu Titik Karena Pandemi Tidak Ada Ujung Bangkalnya Kapan Mau Selesai Kapan Mau Ininya Kita Ininya Kemudian Kalau Ada Tatap Muka Terbatas Dan Sebagainya Ini Ini Akan Menjadi Di Streaming Video Ini Salah Satu Ini Kadang-kadang Luar Biasa Pernah Dengar Workplace Enggak Workplace Workplace Jadi Jadi Suatu Facebook Mengeluarkan Google Mengeluarkan Yang Disebut Dengan Workplace Beberapa Di luar Nama Tersebut Juga Mengembangkan Pada Dasar Workplace Adalah Bukan Sesuatu Yang Luar Biasa Microsoft Sudah Melakukan Tetapi Dia Dulu Menggunakan Secara Internal Jadi Kantor Maya Yang Bisa Digunakan Jadi Dibuka Satu Kantor Di Situ Nanti Ada Siapa Saja Pegawainya Dia Nanti Didaftar Di Situ Dia Hanya Memakai URL Tetap Jadi Kapan Aja Prinsipnya Dibuka Dulu Ada Orang Yang Membukanya Dibuka Dulu Nanti Tinggal Masuk Ngobrol Disitu Diskusi Bisa Di kantor Bisa Dimana Saja Workplace Itu Sekarang Dia Makin Berkembang Jadi Anda Bisa Membayangkan Bahwa Kedepan Ini Properti Yang Bergerak Di bidang Penyewaan Kantor Itu Akan Amruk Akan Amruk Bukan Akan Amruk Tetapi Mungkin Seperti Garuda Atau Kajaya Ancol Tadi Jadi Dari Negatif Menjadi Pertumbuhannya Karena Otomatis Yang akan Muncul Alternatifnya Adalah Semacam Cafe Jadi Kalau ada Pertemuan Meeting Menggunakan Cafe Saja Paling Pun Ada Office Yang Bersifat Untuk Kebutuhan Legal Karena Kalau PT Tidak Ada Kantor Secara Ini Repot Tetapi Pertemuan Meeting Bisa Dilakukan Jadi Nanti Ruangan Ruangan Yang Bersifat Meeting Mungkin Lebih Banyak Akan Dibutuhkan Nah Workplace Ini Benar-benar Luar Biasa Jadi Dan Saya Sudah Menggunakan Cuma Karena Sesuatu Yang Relatif Baru Jadi Teman-teman Saya Masih Agak Kebingungan Kadang-kadang Bagaimana Cara Masuknya Saya Ditanya Saya Saya Baru Menggunakan Saya Tidak Jadi Kadang-kadang Workplace Kalau Di Media Sosialnya Perusahaan Katakanlah Begitu Tapi Dia bukan Media Sosial Tapi Dia Bisa Untuk Bekerja Jadi Secara Psikologi Kita Ketemu Tetap Tetapi Secara Maya Kita Bisa Tanya Kayak Jam Kantor Buka Dari Jam 8 Sampai Jam 4 Kemudian Kita Istirahat Dari Jam 12 Sampai Jam 1 Hari Sabtu Kita Buka Dari 8 Sampai 1 Dan Sebagainya Perusahaan Perusahaan Global Sudah Menyediakan Jadi Sekarang Pertarungannya Bergerak Sekarang Di Workplace Salah Satunya Nanti Anda Ketik saja Anda Cari saja Dua Staff saya Sekarang Lagi Browsing Macem-macem Jadi Dari Semalam Itu Wah Ternyata Ada Google Ada Saya Tahunya Itu Saya Berlangganan Zoom Premium Salah Satu Dia Menyediakan Room Buat Kantor Yang Disebut Workplace Saya Baru Tahu Kalau Itu Dia Kolaborasi Kerjasama Dengan Facebook Jadi Zoom Melakukan Kerjasama Dengan Facebook Dalam Bentuk Workplace Tadi Kemudian Satu Lagi Dengan Cisco Cisco Perusahaan Yang Sebetulnya Tidak Beda Jauh Dengan Zoom Penyedia Jasa Layanan Video Conference Streaming Video Yang Tadinya Hanya Sekedar Untuk Hiburan Untuk Kalau Kita Hanya Sekedar TikTok Sekarang Ini Kebutuhannya Ada Yang Disebut Workplace Kemungkinan Besar Ini Akan Anda Alami Nanti Bekerja Banyak Tetap Ada Fisik Jadi Streaming Video Pembayaran Selembar Tadi Musik Sudah Gaming Sudah Oke Jadi Kita Mengalami Semua Oke Berikutnya Lagi Iya Iya Kalau Ini Sejujur Saya Tidak Tahu Alat Baca Elektronik Buku Digital Saya Tahunya Dari Anak Saya Jadi Memang Ada Pad Sebuah iPad Tablet Yang Memang Khusus Untuk Buku Membaca Jadi Jadi Memang Dia Harganya Tidak Mahal Cuma Buat Saya Masih Belum Saya Malas Membawa Bermacam-macam Gadget Ya Bayangkan Bawa HP Bawa Laptop Kemudian Tambah Lagi Ada Buku Tapi Memang Ada Buku Dia Bagus Jadi Dia Dia Tidak Seperti Ini Jadi Tidak Ada Warna Warnanya Basisnya Adalah Putih Seperti Buku Nanti Kalau Bukunya Ada Warna Ini Oke Karena Secara Ininya Kalau Orang Melihat Berwarna Warni Terus Menerus Biasanya Mata Tidak Kuat Tapi Kalau Dia Netral Hitam Putih Kemampuan Orang Membaca Itu Oke Itu Yang Kekurangan Dari Yang Mungkin Tidak Terakomodasikan Jadi Orang Membaca Buku Elektronik Itu Tidak Boleh Terlalu Banyak Warna Warni Di Kita Pengetahuan Itu Masih Terbatas Saya Tahunya Dari Anak Saya Jadi Dia Ada Khusus Ada Buku Buku Elektronik Dia Jadi Buku Buku Dia Baca Melalui Jadi Dia Tidak Baca Di Laptop Tapi Ada Kecil Agak Midi Atau Mini Tablet Seperti Buku Jadi Wah Sebilang Luar Biasa Jadi Jadi Ya Ini Sudah Google Glass Apple Watch Oke Precual Sudah Layanan Oke Oke Yang Mungkin Belum Pernah Anda Lihat Adalah Buku Elektronik Itu Oke Lanjut Berikutnya Ini Tadi Apakah Ini Kan Sekarang Sudah Masuk Di Search Engine Marketing Itu Dia Menyediakan Oke Berikutnya Oke Cukup Baik Boleh Ditutup Share stream Oke Silahkan Dari Adinda Putri Elvira Muhammad Awaludin Pati Sarah Koryatul Arik Aji Bela Silahkan Kasih Komentar Tambahan Ya Mungkin Entah Bertanya Entah Sharing Knowledge Berbagi Berbagi Pengetahuan Si masing Punya Pengalaman Punya Bagaimana Ini Ya Lumayan Ini Ini Live Streaming Yang Paling Lama Ini Sampir Sejam Lebih Masih Malu Ya Oke Baik Untuk Live Streaming Kita Tutup Terima Kasih Sekali Lagi Buat Andri Dan Landar Yang Luar Biasa Memprepare Mempersiapkan Dan Menyajikannya Materi Tentang Digital Revolution Terima Kasih Buat Adinda Putri Elvira Muhammad Awaluddin Rapi Sara Kuryatul Arief Haji Dan Belah Masih Mengikuti Saya Tutup Live Video Terima Terima kasih.